Sehingga, Founder Center of Human Excellence and Diversies atau Cohesive yang juga Ketua Umum Forum Dilgantara Muda, Ahmad Arafat Aminullah menegaskan persatuan merupakan tonggak dasar dalam upaya mencegah ancaman perpecahan. Dengan adanya forum yang dihadiri para pemuda dari berbagai organisasi ini diharapkan akan menumbuhkan semangat mereka meningkatkan jiwa patriotisme dan nasionalisme bagi generasi muda dalam mencegah berbagai ancaman yang bisa menghancurkan bangsa. Menurut Ahmad Arafat, selain menjaga persatuan, toleransi beragama, saling menghormati dan menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat menjadi kunci untuk memajukan Indonesia ke depan agar makin maju, berjaya, dan berdaulat. Dan versi forum adalah ajakan bagi semua pemuda dan pemuliakan bangsa untuk ayo bersatu mengisi keperdekaan, menjaga NKRI nanti tentu ada konteks-konteks interfaat di mana kita ingin menjaga keadaan sosial dan keadaan peragama. Founder milenial untuk pertahanan keamanan atau MAPAN, Ulta Levinia menegaskan para pemuda diminta jangan terlena karena ancaman perpecahan tengah mengintai. Contoh sederhananya, perang komentar di media sosial yang tanpa disadari akan menimbulkan perpecahan jika tidak dilandasi saling menghargai dan toleransi antar sesama umat beragama. Bahwa ancaman-ancaman yang seperti ini memang tidak konvensional, bukan konvensional war, bukan perang secara konvensional. Kita tidak dihadapkan dengan peluru, kita tidak dihadapkan dengan teng, tapi kita dihadapkan dengan tulus-tulus yang lebih ngeri, manuvernya lebih lembut, tapi mengecah belah masyarakat kita, melemahkan milenial kita. Forum Kebedekaan Pemuda yang pertama kali digelar ini dihadiri tokoh nasional, pemuka agama, dan tokoh pemuda. Forum dan seminar ini menghadirkan pembicara kunci, Muhammad Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah